Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Beban komputer batu jajar channel Di depan saya ini adalah printer kanon MP258 Kondisi printernya blinkin Bertuliskan E08 Untuk mengetahui apa arti E08 kita Kita lihat printer status di device printernya Statusnya tinta pembuangan penuh Jadi printer ini perlu di reset konter pembuangannya Bagaimana cara meresetnya Kita simak videonya secara seksama Langkah pertama Matikan printernya kemudian setting printer masuk ke service mode Yaitu dengan cara Tekan dan tahan tombol reset Kemudian tekan dan tahan tombol power Lepas dan tekan tombol reset sebanyak 5 kali Sambil tombol power ditahan Pada tekanan kelima Secara bersamaan tombol power juga dilepas Jika pada display keluar kembali E08 Ulangi proses tadi tapi dengan menekan tombol resetnya 2 kali Tunggu hingga mesinnya standby Baru kita matikan printernya Matikan printernya Tekan dan tahan tombol reset Kemudian tekan dan tahan tombol power Lepas dan tekan tombol reset sebanyak 2 kali Dan lepas secara bersamaan Kemudian tunggu proses masuk service mode selesai Ditandai dengan timbul huruf non pada display Sambil menunggu mesinnya standby Siapkan aplikasi buat resetnya Selanjutnya buka aplikasi reseternya Nama aplikasinya service tool P3400 Klik 2 kali service tool P3400 Fokus ke sheet K4 yaitu clear incanter Klik set Terjadi komunikasi dengan printer Dan printer mulai warming up Dan kemudian nge-print 1 lembar Ini hasil printnya Disama dengan 000.0 Artinya telah berhasil di-reset Klik OK Klik set pada set 5 Ink absorber counter Kemudian pada set pertama Klik EPROM Dan klik OK Tunggu printer akan print on Data terbaru dari EPROM printernya Telah berhasil komunikasi dengan EPROM printer Kemudian klik OK Printer warming up kembali Ödata terbaru dari EPROM printer Terbaru dari dari EPROM printer Print old data e-pron semua sudah berhasil di-reset. Selanjutnya kita harus keluar dari service mode, sehingga printer bisa nge-print normal kembali. Untuk mengakhiri service mode, matikan printernya. Mematikannya lewat tombol power tentunya, bukan cabut kabel listriknya, kemudian tunggu sampai indikator power printer benar-benar mati. Setelah lampu indikatornya mati, baru printer dalam keadaan siap atau normal. Prosesnya sedikit lebih lama. Jangan khawatir, karena printer dalam kondisi mode service dan proses riset sudah kita lakukan, sehingga printer mengkondisikan dengan e-pron baru di-reset. Kemudian cek, hidupkan kembali printernya. Alhamdulillah, kode E08 sudah tidak nampak. Pada display bertuliskan angka 1. Artinya proses riset telah berhasil. Artinya proses riset telah berhasil. Selanjutnya kita tes peril, tutup aplikasi Service Tool-nya. Pada device and printer MP258, klik kanan, kemudian pilih printer Provertis. Klik Print Test Pack. Printer Warming App Persiapan Print Out Sampai disini kita telah berhasil mereparasi printer MP258 dengan kondisi E08 dengan menggunakan aplikasi Service Tool P3400. Kesimpulannya, printer kanan pada umumnya mempunyai sistem penghitungan kontar pembuangan tinta disesuaikan dengan banyaknya penggunaan data ngeprint yang kita perintahkan. Setelah kontar pembuangan mencapai pemakaian 100% atau kurang lebih 6.300 lembar, maka printer tidak bisa digunakan. Dan pada display keluar kode E08. Kita harus nolkan kembali konternya, agar printer bisa digunakan kembali. Meriset kontar pembuangan, untuk printer MP258 cukup dengan aplikasi Service Tool versi 3400. Seperti yang saya pakai, silakan di-download pada link di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang telah menekan tombol subscribe. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang halal berlimpah. Akhirul action. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.